Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial Latif channel seputar tutorial komputer Android dan seputar youtuber buat para pemula di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer yaitu tentang cara bagaimana saya membuat backbouders di Microsoft Word teman-teman ya Oke kita langsung aja disini kita buka Microsoft Wordnya nah biasanya backbouders itu digunakan untuk cover makalah atau cover pada sebuah dokumen teman-teman ya Nah disini saya sudah menyiapkan sebuah contoh cover teman-teman ya Nah kita akan pasang backbouders nya Nah teman-teman Oke nah ini adalah covernya teman-teman ya Nah untuk membuat backbouders itu kan biasanya ada di samping ini ya Nah kita lihat di bagian atas ini teman-teman ya jadi kalau misalnya tampilannya kayak gini jadi kalian klik bagian take layout teman-teman di sini kalian pilih take borders teman-teman oke dan disini kita pilih yang bagian art ini kan ada non-tanda panah ini kita klik kita pilih dulu salah satu jenis atau bentuk yang kita inginkan teman-teman ya misalkan saya mau pakai yang ini temen-teman ya Nah ini tampilannya biasa Oke kalau udah itu kita klik Oke aja nah dia langsung aja di langsung ada di sampingnya teman-teman ya ya jadi sudah berhasil Nah kalau misalkan kita pengen pakai warna lain ini kan warnanya warna hitam temen-temen ya jadi kita mau rubah menjadi warna biru merah kuning atau warna lainnya bisa tahun-teman ya jadi kita klik backbouders lagi back layout kemudian dipilih bagian backbouders nah di atasnya ini teman-teman ya kita ada color otomatik ini kita klik bagian tanda panahnya kita rubah jadi warna kuning misalkan kalau udah gitu kita klik Oke tuh ya jadi dia berubah warna kuning atau kita pengen warna lain lagi bisa ya warna hijau klik Oke tuh ya kemudian disini juga kita bisa menambah ukurannya temen-temen ya ini kan ukuran tadi ukuran 24 kalau nggak salah kita tambahin lagi ukurannya nah ya 24 ukurannya kita tambahin lagi menjadi paling mentok itu 31 ya Coba kita tambahin ukuran 50 misalkan memang klik Oke tidak bisa ya jadi ukuran maksimal itu 31 Oke nah dia agak membesar ukurannya teman-teman ya ya di sini kan ada jarak antara bondarisnya teks bondarisnya sama backbouders itu agak jauh teman-teman ya jadi kita bakalan rapatkan atau kita dekatkan pas ke teks bondaris ini temen-teman ya oke kita klik ini kemudian kita pilih bagian sini kan ada option teman-teman nah disini ada 8g of back ini kita klik tanda panahnya kemudian kita pilih teks teman-teman oke kemudian kita klik oke aja kemudian kita klik oke lagi nah dan berubah sudah ukurannya agak meraput mendekat ke teks bondarisnya teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman tutorial dari saya cara bagaimana sih membuat backbouders di Microsoft Word semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa like, subscribe, komentar jika ada sedang atau pertanyaan di server ini agar lebih bermanfaat lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih